Prestasi nomor 1 yaitu Kalian mau datang dan berlatih Masalah juara Urutan 1, 2, 3 itu Menurut saya bonus, yang paling penting adalah Keinginan kalian untuk datang ke lapangan Dan langsung memulai latihannya, oke Halo, selamat bimpaung Jumpa lagi di channel The Bimpaung Video Apa kabar semuanya ya, semoga baik-baik saja Maaf, lama Gak ser ya, kurang lebih 10 harian Tapi masih aman, karena ada sedikit kesibukan Yang Saya bikin-bikin sendiri sih sebenarnya Nah, cuma kali ini Saya akan update lagi Tentang video tutorial tentunya ya Dimana video tutorial kali ini Tentang service lagi, karena menurut saya Service ini sangat penting sekali Apalagi buat teman-teman Yang baru belajar pingpong Semakin banyak kalian mempunyai variasi service Maka semakin banyak juga Peluang kalian untuk melakukan serangan Lebih dulu daripada lawan kalian Nah, seperti apa servisnya Ikuti terus video ini Oke Kurang lebih servisnya seperti itu teman-teman ya Jadi cukup dengan kalian melakukan gerakan Seperti ini Nah, efek daripada servis yang baru saja kalian lihat tersebut Itu adalah kombinasi daripada servis drone cepat Dengan sedikit kalian melakukan gerakan memutar bola ke atas seperti ini Efek daripada servis ini Ketika bola sampai di lawan main kalian Maka bola itu akan lompat seperti saat kalian melakukan spin gantung Nah, kira-kira bayangan teman-teman nih Ketika kalian menguasai servis seperti yang saya share kali ini Kira-kira akan berpengaruh enggak buat lawan main kalian Sangat mudah sekali Tetapi terlihat mudah Tetapi efeknya teman-teman yang penting Jadi servis itu tidak perlu yang benar-benar sekuat tenaga Tidak yang benar-benar harus cepat Tetapi bagaimana cara kalian memaksimalkan Daripada efek servis yang ingin kalian berikan kepada lawan main kalian Nah, biar lebih jelasnya Ini akan saya share dulu Cara melakukan servis seperti ini Bagaimana dimulai dari cara memegang batnya Posisi kakinya Terus kontak poinnya Saat bola mengenai batnya seperti apa Selamat menyaksikan Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Oke ya Sekarang kita bahas daripada cara memegang batnya terlebih dahulu Untuk melakukan servis Selalu saya tekankan Fokus pada ibu jari Dan juga telunjuk teman-teman ya Dan untuk tiga jari disini Hanya berfungsi sebagai penyangga batnya saja Kenapa harus seperti ini? Supaya fleksibilitas tangan kalian lebih maksimal lagi Dan bisa menghasilkan servis yang benar-benar luar biasa Ataupun boleh dibilang sempurna lah ya Cara memegang batnya sudah saya bahas Sekarang cara melakukannya Nah cara melakukannya sendiri sangat gampang dan sangat simple teman-teman ya Jadi ini pun juga merupakan suatu tips untuk mengecoh lawan main kalian Dengan posisi yang sama tetapi hasil ataupun arah bola yang berbeda Jelas ya Untuk posisinya juga sudah kita bahas Nah sekarang bagaimana cara melakukan servis tersebut? Perhatikan Sangat mudah dan sangat gampang Saya yakin kalian juga pasti bisa Nah biar lebih jelas lagi Saya akan memulai cara melakukannya Atau men-share video untuk melakukan servis ini Perhatikan lebih dekat lagi Daripada posisi kaki saya Posisi gerakan tangan saya Dan juga posisi badan saya Nah perhatikan teman-teman ya Selalu dimulai dengan posisi badan kita sedikit menurut seperti ini Dan badan saya selalu menghadap ke depan Dan kaki kiri pun Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang Kemudian lakukan gerakan dengan menggesek bat kalian ke atas seperti ini Perhatikan Satu Oke Sangat mudah sekali Nah dari sini kira-kira ada pertanyaan dulu kan ya Dari teman-teman Supaya saat kalian melakukan servis ini pun tidak minum lagi Jadi sangat mudah sekali teman-teman ya Cukup kalian menarik bat kalian dari bawah ke atas seperti ini Nah biar teman-teman tahu efek gulanya seperti apa Silahkan dilihat pada saat gula saya Ketika saya melakukan servis ini Di saat jatuh di meja lawan Efeknya seperti apa Kalian bisa melihatnya lebih detail lagi Tari kata ke depan dan main Terima kasih telah menonton çok mas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton